Ibadur Rahman ini itu tadi Khawasul Rahman itu orang-orang yang khusus itu tadi kalau di pasukan barangkali kopasus ya ya kopasus barangkali ya siapa ini yang mau jadi nanti nanti ini kalau di angkatan ini kopasus Ibadur Rahman ini kopasusnya Allah subhanahu wa ta'ala siapakah mereka itu wah ini agak panjang nanti kita preteli satu-satu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ladhina arshadahumullahu wahada Wabarakatuh para ibu para bapak rahimahkumullah Alhamdulillah kita pasti bersyukur bahwa Allah ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah hasanah kita mudah-mudahan fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu yang kita mohonkan kepada Allah seperti yang tadi saya baca adalah surah Al-Furqan surah Al-Furqan menjelang akhir ini ada satu harapan harapan dari Allah Allah sendiri itu punya harapan harapan kepada kita diantara para hambanya itu memang ada yang diklasifikasikan oleh Allah itu sebagai hamba yang khawas khawasul mu'minin jadi 2020 ini mari kita coba awali dengan melihat ayat-ayat ini ada beberapa poin sampai Allah mengatakan khawasul mu'minin khawasul mu'minin ini disebut-sebut oleh Abdullah bin Abbas di dalam tafsirnya ketika menjelaskan apa itu yang disebut dengan Ibadur Rahman beliau mengatakan khawasul rahman jadi Ibadur Rahman hamba Allah yang maharahman itu adalah khawasul rahman khawas pak khawas itu jamaat dari khusus jadi bukan hanya bukan hanya hamba biasa ini hamba-hamba yang khusus betul jadi sampai ada istilah khus ada khus ada khawas ada khawasul khawas ada khawasul khawas nah kalau kita menginginkan ya sebaiknya ya menginginkan yang yang khawasul khawas jangan jangan minta yang yang rendah jadi rasulullah sallallahu walehi wassalam sendiri juga sudah mengajarkan kepada kita bahwa surga itu ada seratus tingkat kemudian fa'idha sa'altumulloha ini hadis sahih fa'idha sa'altumulloha kalau kalian itu meminta fas'aluhu al-firdaus maka mintalah firdaus jangan yak jangan surga yang bawa mintalah surga yang firdaus firdaus itu seperti apa innaladina amanu wa'amilus solihati kanat selahum jannatul firdausi nuzula ini menjelang akhir surah kahpi jadi orang-orang yang beriman dan beramal salih dua saja beriman dan beramal salih kanat selahum jannatul firdausi nuzula kanat selahum maka adalah bagi mereka jannatul firdaus taman taman firdaus ini kalau di inggriskan menjadi paradise jadi bukan hanya heaven bukan hanya heaven tetapi ini paradise jadi rasulullah s.a.w. sampai mencifati paradise ini adalah awsatul jannat surga yang di tengah wa'alal jannat dan surga yang paling atas urohu kata rasulullah s.a.w. aku pernah diperlihatkannya fa'innahu fauqo arsyir rohman di atas aras arasnya siapa arsyur rohman jadi rasulullah sendiri menghubung hubungkan antara aibad rohman dan arsyir rohman fauqohu arsyir rohman jadi menggunakan kata yang mana menggunakan kata yang rohman menggunakan sifat yang rohman sebab rohman ini sifat Allah yang akan diberikan kepada dunia dan akhirat kalau rohim itu hanya yang di akhirat jadi kita tidak ya boleh lah kalau misalnya misalnya kalau kita disuruh milih milih dunia atau akhirat kalau pilihannya hanya dua ya akhirat nah tetapi Allah sendiri mengatakan apa Allah sendiri mengatakan rohman jadi ibu dan bapak sekalian kalau boleh saya simpulkan sedikit ini di dalam menit pertama ini yang pertama ini ada sebutan firdaus saya akan katakan bahwa firdaus ini goyah 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 itu apa tujuan tujuan kalau ibu bapak akan ke gambir ke Jakarta maka Jakarta itu adalah goyah kemudian kereta api itu adalah wasilah wasilah atau sarana atau alat di dalam konteks ayat ini apa amanu wa amilu solihat ini wasilahnya jadi untuk bisa mencapai virtus ini bagaimana amanu wa amilu solihat uangnya apa uangnya adalah amanu wa amilu solihat baik Muhammad Fauzan 28 tahun anak tanggulangin secang nyata nyata sudah berangkat bu ke tanah suci tanggal 4 november kemarin naik sepeda naik sepeda pak kues kemarin saya pantau sudah sampai di Myanmar jadi perbatasan antara Malaysia dan Myanmar saya bilang itu gila gila dalam pengertian baik gila betul jadi dia punya goyah goyah goyahnya apa Mekah sarananya apa sepeda baik ibu dan bapak sekalian sayangnya apa sayangnya kadang-kadang kadang-kadang kita ini terperosok di dalam apa yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. disini ini yang ketiga ini walatubayitul kumamah jangan kalian menginapkan sampah kumamah artinya sampah jangan menginapkan sampah ma'akum bersama dengan kalian fi hujurikum di rumah-rumah kalian di kamar-kamar kalian di ruang-ruang rumah kalian fa'innaha mak'aduhu karena sampah itu adalah kursinya maksudnya apa kursi seitan jadi ada tiga paradigma disini satu goyah dua wasilah tiga kumamah kumamah itu apa sampah sampah itu harus di buang jadi kalau kita makan nasi pinco yang dimakan apa pinco nya eh apa nasi nya pinco nya di buang oke jadi goyah wasilah kumamah wasilah kita apa wasilah kita amanu wa amilus solihat rumah itu wasilah atau goyah wasilah pak rumah itu wasilah raket tenus itu wasilah atau goyah wasilah jadi selagi itu wasilah maka tidak peduli itu pakai sepeda tidak peduli itu pakai pesawat tidak peduli pakai kekereta yang penting tekan ini goyah pernikahan resepsi pernikahan itu wasilah atau goyah wasilah oke ya keris yang dipasangkan di bangkean itu apa pak wasilah atau itu kumamah itu sampah yang harus di tuang ngapain maaf saya gak biaya sampai mahal itu untuk kumamah atau untuk wasilah eh wasilah atau kumamah bu wasilah oke umur kita ini banyak yang untuk wasilah atau untuk yang kumamah nah disini disini masalahnya disini masalahnya hidup kita ini banyak nyampahnya atau banyak wasilahnya nah disini pak nah sesungguhnya yang kemudian terjadi adalah kita ini banyak ke aset atau banyak ke liabilitas di dalam ekonomi ini anunya pak ilmunya pak pak kocok ini liabilitas atau aset maka kalau terlalu banyak liabilitasnya kalau terlalu banyak liabilitasnya goyahnya ini tidak akan tercapai kan gitu kan jadi beban jadi kulkas atau freezer yang betul itu ya freezernya pak kocok freezer yang menghasilkan bukan hanya sekedar freezer yang jadi liabilitas kan gitu pak nah begitu juga nanti di dalam beribadah tujuan kita kemana tujuan kita virtus maka ketika rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dihabisi di taif habis habis di taif tahun 619 jadi rasulullah itu diangkat menjadi nabi itu tahun 610 tahun 610 menjadi rasul saya tidak bisa membayangkan tahun 610 itu di jawa sudah ada apa pak hukum liwang liwang di sumatera malah sudah ada kutai kerajaan kutai itu malah sudah ada itu tahun 400an pak ya tahun 400an itu sudah ada 600 borobudur belum ada pak rasulullah sudah menjadi nabi rasulullah sudah jadi rasul itu borobudur belum dibuat sebab borobudur itu baru tahun 800 sampai dengan 900 oleh wangsa siapa pak saya lenderang ini sejarah orang mudeng ini orang mudeng apa apa orang mudeng susah gitu kan orang mudeng ini jai apa apa mana engkau saya ngomong algoritma youtube tambah tambah ragenah mana baik ada ahlinya ada ahlinya ada ahlinya baik pak ini ini pengantar saya jadi ibu dan bapak sekalian rasulullah itu sampai mengatakan apa sudah lah ya Allah asal engkau gak marah saja deh la ubali aku gak akan peduli satu sajalah asal engkau gak marah dihabisi di darah berkucur malaikat jibril kemudian menawarkan sudah kanjeng nabi itu dua gunung di ta'if itu tak belak nih rasulullah bilang jangan jangan itu merintih sekali rasulullah itu merintih sekali itu doanya itu panjang nanti nanti kita 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 catatkan kita kopikan ya nanti bagaimana rasulullah sallallahu alaihi wassalam itu dikasih apa itu dikasih keadaan seperti itu itu masya Allah gak dendam sama sekali rasulullah gak dendam dalam hati beliau apa yang sekarang terjadi yang sekarang terjadi masya Allah perubahan luar biasa di ta'if jadi pusat penghafalan Al-Quran itu sekarang di ta'if jadi itu orang-orang yang dulu memusuhi rasulullah sallallahu alaihi wassalam sampai apa rasulullah katakan wahai Allah kalau saja engkau tidak marah saja kepadaku la'ubali sudah lah aku gak akan peduli apapun sudah mentok pak mentok yang penting jenenganku buat tentu kok pak kali kulon gitu satu saja asal engkau gak marah sudah lah Fatimah tak tinggal Fatimah tak tinggal rumah saya tinggal di Mekah tinggal jalan kaki pak 90 km dari Mekah ke timur agak ke selatan sedikit sampai ta'if jalan kaki pak padang pasir di yoya mau dibunuh orang bayangin pergi ini untuk apa untuk menyelamatkan dakwah untuk menyelamatkan masa depan Islam untuk menyelamatkan umat enggak ada gelondong pengarem-arem pak ini saya kesini masih ada bayangan wah ini engkau barengin kaki sarapan nek gitu loh nek gitu loh nek nek orang ya musibah baik ibu dan bapak sekalian sekali lagi fokus kita kemana fokus kita ke jana ya kan wasilah kita apa amanu wa amilus solihat yang akan kita perbaiki berarti apanya amanu wa amilus solihat ini jangan sampai wasilah ini terjatuh ke dalam kumamah maunya itu wasilah jadinya kumamah baik untuk hal ini saya kutipkan sejarah Imam Shafi'i ketika beliau mengatakan seorang itu orang hidup itu seperti orang yang berjalan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dengan menonton onta gitu kan tetapi rupanya si orang ini konsentrasinya tidak pada kaabahnya tapi konsentrasinya pada ontanya saja gitu bagaimana ini supaya ontanya gak masuk angin tukok ke kemul bagaimana supaya ontanya itu kelihatan keren gagah belikan kalung bagaimana supaya ontanya itu kalau jalan itu terdengar enak gitu kan tukok ke sepatu sampai akhirnya gak sampai ke Mekah mati dia karena fikirannya hanya kepada onta mestinya ini wasilah jatuhnya jadi kumamah maka Rasulullah konsepnya nuun seuni ibu-ibu sampah itu jangan sampai nginep ini konsepnya Rasulullah sampah itu jangan sampai menginap pelatuh bayi itu jangan sampai mabit begitu jadi jadi sampai sampai sore itu harus sudah dibersihkan itu apa hujuri kamar-kamar kalian jangan ada sampah kalau kita kembangkan umur kita jangan sampah waktu kita jangan nyampah maaf ini saya membawa saya lupa saya membawa kitab kita buyahamka disini sudah ada belum ya belum ya atau tafsir tafsir azhar buyahamka lengkap itu sembilan jilid nanti saya bersa ag nanti insyaallah disini kayaknya sudah harus perlu ini sudah penting sudah penting dipacang disana untuk satu saat nanti kita bisa ya dipacang sajalah yaudah lumayan lah untuk pacangan nanti insyaallah itu bagus sekali itu tafsir itu bagus sekali baik ibu dan bapak sekalian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pengantar di dalam menjelaskan ciri-ciri sikap kepribadian orang-orang khawas tadi pak khawasur rahman jadi kalau Gus Bahak mengatakan ada wali wali Allah wali Allah orang alim beliau menyebut beliau sering sekali menyebutkan orang alim orang alim orang alim maaf ini di atas itu apa yang akan kita sampaikan ini di atas itu tentu ini tidak bisa selesai sekali anu bu sekali pertemuan jadi ini kontra anu ya kontra apa namanya kontra belajar ya kontra belajar mau berapa semester bu baik baik ibu dan bapak sekalian Allah mengawali dengan dua ayat dahulu ketika Allah ta'ala sebelum menjelaskan siapakah orang-orang yang termasuk di dalam vip-ip-nya Allah khawasur rahman itu saya terjemahkan vip-ip-nya Allah very-very important person-nya Allah subhanahu wa ta'ala ya mudah-mudahan mudah-mudahan kita kita kesini ini nanti ada ada kepribadian ada sifat ada amalan Allah ta'ala membuka dengan tabarokalladhi ja'ala fissamai buruja mahasuci Allah yang telah menjadikan fissamai di langit ini apa buruja buruja yaitu apa bintang terbayang kalau luas semesta ini luas bintang gemintang ini adalah 390 miliar tahun perjalanan cahaya terbayang tidak kita ini seberapa 390 miliar tahun perjalanan cahaya terus yang namanya Taufik Hartono itu seberapa wajah alafiha siraja pelita-pelita wakomara dan bulan muniro yang terang jadi Allah ta'ala sebelum sebelum menjelaskan siapa itu khawasul khawas karena ibadur rahman itu juga bisa diterjemahkan menjadi hamba sahayanya Allah kok mau-maunya sih jadi hamba sahayanya Allah maaf ini saya tidak dalam konteks Indonesia ataupun mana dimanapun yang namanya jadi hamba sahaya presiden penguasa raja itu sudah hebat belum di dalam kehidupan sosial baik dulu ataupun sekarang yang namanya Kawulo apa itu Kawulo Gusti yang namanya hamba orang yang menghamba kepada Hayam Wuro misalnya Raden Wijaya itu orang-orang yang seperti apa itu perasaannya seperti apa ketika menjadi hamba seorang raja itu seperti apa alangkah senengnya tidak setiap orang menjadi hamba yang lakunya dodok sampai mundur itu tidak semua orang siang bisa ngambah itu tidak setiap orang apalagi ngambah peturone tidak semua orang nyon panggapun dan saya pernah masuk ke kamarnya Buya Buya Hamka ya mau printing di Indonesia diakui di Brunei diakui terlebih-lebih di Malaysia akui betul ilmunya itu diakui betul itu saya masuk ke kamarnya wah Masya Allah ini dulu Buya di sini kalau belajar dulu Buya di sini kalau mengajar Masya Allah di tepi danau Maninjau di tepi danau Maninjau indah sekali jadi kalau menjadi hamba hamba sahaya raja saja itu sudah hebat sekali Allah Ta'ala itu siapa Allah Ta'ala itu yang menjadikan langit yang menjadikan luas semesta yang 390 miliar perjalanan cahaya cahaya itu jadi kalau kita kok menjadi hambanya dia itu hebat sekali terima seterusnya seterusnya khilfatan silih bergantinya siang dan malam mohon maaf ini kalau tidak dibaca dengan hati ini gak bisa adanya malam adanya siang ini kalau kita biasa saja perasaan ini kok biasa saja itu gak getar hati hati ini gak nyawa gitu ya biasa saja ya sama lah sama dengan kita melihat traffic light gitu kan kita berhenti di traffic light itu saja mungkin tergambar kok itu baru traffic light saja itu kita sudah tergambar hati-hati cctv ojo nabrak garis ojo nabrak lampu itu sudah heboh itu baru bikinan manusia cctv itu baru bikinan manusia Allah ta'ala itu menjadikan malam dan siang ini ini kalau maaf ini kalau gak dibaca pakai fikiran hati ini berat ya pak untuk bisa masuk ke ibadur rahman istilah ibadur rahman itu hebat gak sih menjadi khawasur rahman itu hebat gak sih menjadi hamba hamba sahayanya Allah ta'ala itu hebat gak sih kalau kemudian nanti diperkenankan oleh Allah ta'ala untuk berkumpul duduk di di bawah arasnya itu hebat gak sih gitu kan yang hebat itu yang punya artos itu yang hebat yang punya artos yang punya villa itu yang hebat kita itu otak utak kita itu otak kita itu lawang sehari air pump gak ngalir saja sudah mumet pusing pak mumet gak ada gas gak ada gas seminggu aja mumet pak kok gas lawang pulsa gak habis kuota habis saja sekarang nyak-nyakan kok kadang-kadang kadang-kadang maaf ini fikiran kita ini gak connect gak connect Allah tuh gak connect gak connect pak bagaimana bagaimana menghadirkan rasa rasa ilahiah di dalam diri kita hidup kenapa kok aku diberi anak-anak yang lengkap anak-anak yang sempurna sementara ada ustad-ustad lain yang diuji oleh Allah ta'ala untuk apa misalnya untuk tidak berani meninggalkan kakak kandungnya ustad Umar Mita ustad Umar Mita itu gak berani pak keluar jauh-jauh dari Jakarta sebab dia harus manggul kakaknya dia harus merawat kakaknya ada lagi yang ustad yang diberi putroh yang tidak lengkap kadang-kadang kadang-kadang ini kita gak hidup ketika ada malam ada siang itu ya biasa aja ya karena memang sudah sudah biasa sebentar lagi nanti terbit matahari ya kan terbit matahari ya nanti kita tanggapan kita ya biasa aja terbit matahari maaf Mike ini ada yang nyiapkan gak disini ada ini kalau gak disiapkan gak disini tapi kemudian kenapa kok matahari itu kok ada itu yang menjadikan siang ini kemudian terjadi kita tuh gak kesitu itu mengapa kemudian Allah menyatakan dua siapakah orang yang landep pikiri ketika merasakan ada malam nikmatnya malam bisa istirahat yang tadinya lelah itu kemudian hilang yang namanya hemoroid itu kemudian hilang kapan ketika istirahat maaf ini yang sudah 50 tahun ke atas capek sedikit hemoroidnya kambuh ya kan ambien capek sedikit kan kambuh ya kan obatnya apa tidur sesudah tidur bangun tidur bagaimana fresh siapa yang menjadikan ini kok Allah memberikan itu kepada kita supaya apa liman aroda ayyadzakaro aw aroda syukuro jadi supaya apa supaya dua supaya gampang mengingat Allah gampang berlikir kepada Allah gampang mengingat gitu loh sidik-sidik itu ingat Alhamdulillah di pari ini iso ma'am sedino saya masuk di kawasan orang yang ini daerah bagian lor saya kemarin menemukan orang yang tiga hari gak makan kalau ibu-ibu ngerasa agi boleh nanti kapan-kapan nanti saya dereakan kelimbangan di limbangan itu ada 184 anak cacat 184 anak cacat itu kepala sekolahnya itu bayarannya 300 ribu rupiah 300 ribu sekali makan kita habis 300 ribu rupiah itu direwangi ngelaju 4 kilo 5 kilo untuk menemui anak-anak itu saya agak ngomong sedikit agak kasar saya nyewoi anak-anak cacat saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri sampai sudah lah bismillah pak nanti saya sebulan itu apalah pun bismillah maki waktu itu jadi ternyata kalau tidak dihadapkan pada hal yang seperti ini kata ayah zakar ini hilang pak ingat nyanyi yang Allah hilang kalau sudah seperti itu terus bagaimana adanya hanya syukur Alhamdulillah diberi ini semua oleh Allah dan ini free ini free pak gratis ini ini gratis barulah kemudian nanti Allah subhanahu wa ta'ala kalau kalau kita ini hidup dua itu hidup wikirnya itu hidup rasa ilahiyahnya itu hidup kemudian rasa syukurnya itu hidup barulah nanti kemudian Allah menerangkan wa'ibadurrahman a'ibadurrahman ini itu tadi khawasul khawasulrahman itu orang-orang yang khusus itu tadi kalau di pasukan barangkali kopasus ya ya kopasus barangkali ya ini siapa ini yang mau jadi pak nanti ini kalau di angkatan ini kopasus ibadurrahman ini kopasusnya Allah subhanahu wa ta'ala siapakah mereka itu wah ini agak panjang nanti kita preteli satu-satu insyaallah ke depan nanti kita preteli nanti satu-satu antara lain adalah yaitu orang-orang yang pertama nih Allah Allah anu pertama saya anu pancingan dulu sebelum saya tutup jadi Allah ta'ala ngasih pancingan dulu yang pertama siapakah orang-orang khusus ini yaitu orang-orang yang yang orang-orang yang selalu berjalan di muka bumi ini dengan hauna hauna itu sopan hauna itu santun hauna itu rendah 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 bukan rendah diri rendah hati orang yang rendah hati tandanya apa idha khotobah muljahilun kalau diajak bincang-bincang dengan orang yang jahil orang yang seratanya itu ada di bawahnya kolu salama perkataannya tetap sejuk sejuk menurut saya kita lagi kumpul-kumpul begini kemudian ada maaf gembel gitu ya gembel masuk ke sini nun assalamualaikum misalnya gitu saya yakin hati kita berbeda-beda di dalam mensikapi itu beda-beda sekarang kalau ada profesor, doktor kok ditanya oleh anak orang yang tidak berpendidikan SDY orang lulus yang sopan santunya gak ada kira-kira Rasulullah menghadapi masyarakat yang begitu enggak pak iya tapi tetap menunduk itu hebatnya Rasulullah tetap menunduk Umar bin Hotab itu sudah marah sudah marah ketika ada akrobi datang kemudian tiba-tiba pipis pipis di samping masjid itu di dinding di dinding masjid itu wah itu Umar sudah mau dilere oleh kanjeng Nabi rasulullah sendiri dengan tangannya yang mulia ambil itu pipisnya orang Arobi itu apa ya saya gak bisa ngerjemahkan Arobi itu Arab dusun Arab dusun Arab dusun itu desa badui pak kalau bapak ibu mau melihat badui masih banyak dari dari Makah ke Madinah makah ke Madinah itu yang kawasan yang banyak kerah itu suka ada tenda-tenda putih-putih yang di kanan-kiri itu itu mereka itu Badui dan polisi Saudi pun itu kalau ketemu sama Badui itu Alwung Trimongalah Sengwaras ngalah gitu kan saking sepertinya seperti itunya kalau ketemu orang yang seperti ini kok mereka ini bertanya itu jawabnya enak merendam ini susah pak ini susah jadi Rasulullah itu kalau ada orang turun turun dari dari ontanya itu turun kok sekarang kok berat ya kalau naiknya wis tumpah aneh apa Innova atau Hijet 1000 apa Zero itu itu ketika ketemu ketemu dengan komunitas yang maaf komunitas yang lebih rendah disitu itu ngomongnya sudah setel setelan ngomongnya sudah 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 beda jadi ini untuk bisa seperti itu bagaimana dan seterusnya itu nanti akan kita apa kita kaji satu-satu kemudian nanti kita bikinkan anunya apa semacam diagram gitu ya diagram untuk bisa Bismillah kita amalkan bersama-sama agar kita bisa menjadi aibadur rahman agar bisa menjadi khawas khawas rahman pasukan khususnya Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau menjadi pasukan khususnya itu jaminan 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 fitunya hasanah wafil akhirati hasanah orang jaluk jabatan waiyoti kei ini kalau menjadi apa ini khawasur khawasur rahman maka ibu dan bapak sekalian poin kita pada pagi hari ini Bismillah setia pada fokus kemudian ada wasilah disitu ada sarana disitu nah kita usahakan agar sarana ini tidak jatuh ke dalam sampah itu tadi ya mudah-mudahan dengan demikian maka kita akan sampai kepada tujuan kita doakanlah kita doakan ini mas Muhammad Fauzan ini membawa bendera pak dia bawa bendera bendera merah putih dia Sanawiyah kemudian SMA nya di SMK ya SMK Muhammadiyah Muhammadiyah salam ini canggih ini canggih semua dirancang dan minute by minute dirancang betul dia target 8 bulan jadi perjalanan 8 bulan sampai di Tanah Suci nanti di bulan Juni itu dia sudah sudah targetkan dia sudah masuk di perbatasan Myanmar kemudian nanti akan ke kiri terus akan sampai India India Iran Pakistan kemudian nanti Iraq Iraq nanti akan turun turun ke bawah Jordan dan seterusnya sampai di Makkah ini kan hebat dia punya tujuan dia punya wasilah dan gak usah pakai sampah kan indah itu pak indah tujuannya sip wasilahnya ada nanti di dalam satu tahun ini nanti kita akan coba menverifikasi ini supaya kita tidak terlalu banyak sampah maaf ini sarung yang terlalu banyak di almari barangkali kan yang sudah gak kita pakai pakaian-pakaian yang masih bagus yang di lemari kok masih ada tujuh apa ya ya ini kita bisa kita kumpulkan ya kan kita kumpulkan supaya apa supaya itu menjadi wasilah bagi orang lain himat saya ini kok jadi indah demikian ibu dan bapak sekalian ghoyah wasilah kumamah ini tiga hal ini kita pegang pada pagi hari ini kurang lebihnya mohon maaf barakallahulakum subhanakallahumma wabihamdika asyadu'ala ilaha ilaha anta astagfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anta astagfirullah anta astagfirullah anta astagfirullah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati